Cara Nonton Timnas Indonesia Melawan Itali Assalamualaikum Sobat SPD Bagi Sobat yang mau nonton pertandingan Indonesia Melawan Itali Di Streaming TV Digital dan Parabola Simak video ini ya Oke, jadi bagi Sobat yang mau nonton di TV Digital Itu tinggal nonton aja di Indosiar Sayangnya ada beberapa siaran TV Digital di Indosiar Yang ada logo dolarnya ya Nah, itu coba dihapus dulu channelnya Terus di-scan ulang Siapa tau bisa kebuka kan Untuk pertandingannya di hari Rabu 12 Juni 2024 Jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat Ini nonton yang di Indosiar ya Kemudian bagi Sobat yang nontonnya secara streaming Itu bisa menggunakan aplikasi video.com Atau website video.com Yang bisa diakses dari PC, laptop, HP, tablet Dan berbagai macam lain ya Itu harus berlangganan ya Jadi berlangganan paketnya harganya sekitar hampir Rp45.000 lah Dan terakhir bagi Sobat yang nontonnya Menggunakan parabola Baik itu parabola mini maupun parabola jaring Yang seperti ini Nontonnya wajib menggunakan receiver next parabola Bagi Sobat yang nanyain belinya di paket Capicin Itu nggak bisa ya Untuk nonton Italia melawan Indonesia Di next parabola itu harus beli paket yang namanya Timnas Combo Jadi ini berbeda dengan paket Timnas yang kemarin Beda ya harganya Rp99.000 Dan untuk masa berlakunya Ini sampai 17 Juni 2024 Terakhir bagi Sobat yang sudah isi paket Timnas Combo Di next parabola tapi nggak ada channelnya Sobat bisa hapus channelnya dulu Atau langsung scan ulang aja Bagi Sobat yang pengguna parabola mini itu Scan di frekuensi 11.921 Vertikal Rp45.000 Kemudian bagi Sobat yang pengguna parabola CB CBN itu bisa scan transpondernya di 4180 Vertikal 29800 Untuk nama channelnya itu PPV Kalau misalkan nggak ketemu Coba cek di channel Zing Jadi cara scan ulangnya Yang pertama tekan menu pada remote Kemudian Sobat pilih instalasi Dan pilih daftar satelit Nah selanjutnya pilih daftar TP Jadi sesuaikan dengan tombol di remote-nya ya Cari frekuensi yang tadi saya sebutkan di atas Tergantung parabolanya Jenisnya mini atau yang jaring CBN Kemudian tekan OK untuk menandai Dan pilih scan atau cari Setelah Sobat tekan scan atau cari Itu nanti muncul layar scan otomatis ya Jadi ditunggu aja sebentar kok Nanti akan muncul channel yang namanya PPV Kalau misalkan nggak ada sinyal Itu artinya parabola Sobat yang harus digoyang Atau dimaksimalkan dulu sinyalnya Tekan info 2 kali pas lagi nonton channel apapun Kalau sinyalnya 0 gitu ya Artinya ya harus dilakukan perbaikan pada parabolanya Bagi Sobat yang mau beli paket next parabola Langsung WhatsApp saya di deskripsi video ini Jangan malam-malam nanti keburu tutup Karena pertandingannya ini cukup malam ya Dan kalau ngisinya berbarengan Di saat mau pertandingan dimulai Itu otomatis akan masuk Andrian Nanti malah telat nontonnya Oke jangan lupa support kami Jangan cara like, subscribe, comment, dan share Sampai jumpa kembali Salam sahabat SVT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax